Jadi orang yang tinggal di Indonesia, suhu yang paling ekstrim bagi kebanyakan orang ya tentu pas musim hujan datang. Kalau dipakaiin termometer, kisaran suhu ruang saat musim hujan ada di antara 23 sampai 27 derajat Celcius. Jadi ketahanan kita sama suhu dingin emang lemah banget. Kalau dibandingin sama suku Eskimo yang tinggal di Siberia, Alaska, Kanada, dan juga Greenland, di mana suhu di sana bisa mencapai minus 45 derajat Celcius. Bah, kalau kita ke sana sih jelas bisa langsung dijemput ketemu Tuhan karena hipotermia, jangan dong. Nah ketahanan suku Eskimo terhadap suhu dingin ekstrim jelas bukanlah satu-satunya hal unik yang mereka miliki. Sepanjang aku ngubek-ngubek internet ternyata masih banyak keunikan lain loh. Salah satunya nih soal panggilan. Kalau kebanyakan orang di dunia mengenal suku yang memiliki populasi 171 hingga 187 ribu jiwa tersebut sebagai suku Eskimo. Nah siapa sangka kalau orang lokal di sana malah menolak dipanggil Eskimo. Hal ini tuh disebabkan kata Eskimo dianggap rasis karena pertama kali panggilan Eskimo diberikan oleh orang-orang Perancis yang diartikan sebagai pemakan daging ataupun pengguna sepatu salju. Hal ini dianggap dilakukan orang Perancis untuk menertawai mereka. Makanya orang-orang di sana lebih suka dipanggil sebagai suku Inuit ketimbang suku Eskimo. Nah untuk menghargai hal yang sama jadi sekarang kita sebut sebagai suku Inuit ya. Selain nama sebutan untuk suku mereka, suku Inuit juga ketat untuk menamai salju. Dari temuan antropolog yang berdarah Jerman Amerika Franz Boas, suku Inuit ternyata memiliki 50 kata berbeda untuk menamai salju. Contohnya, salju padat yang baik digunakan untuk berseluncur namanya adalah pieknatok. Kemudian salju lembek yang mudah longsor dinamakan akikolog. 48 katanya lagi ya, yuk kita googling sendiri ya. Karena kalau dimasukin di sini semua, videonya sampai besok kagak kelar-kelar. Nah fakta tentang 56 nama salju tadi tuh menandakan betapa dekatnya orang Inuit dengan salju. Kedekatan yang telah terpaut selama 5.500 tahun setelah nenek moyang suku Inuit dari timur Laut Siberia melancong masuk ke arah timur, memang bukan kaleng-kaleng. Keunikan lain dari masyarakat Inuit kemudian datang dari diet atau cara makan mereka nih. Tinggal di daerah ekstrim, mengharuskan orang-orang Inuit memakan makanan yang bisa memberikan mereka kehangatan. Jangka panjang tentunya, seperti daging-dagingan. Memakan daging akan memicu proses termogenesis di mana suhu badan akan naik untuk membantu proses pencernaan daging. Makanya, suku Inuit juga dikenal sebagai karnivora sejati yang bagi sebagian banyak orang adalah aneh. Saking anehnya, bahkan muncul istilah Inuit paradoks karena suku ini memiliki badan sehat, padahal secara penelitian memakan daging secara berlebihan itu ya bisa menyebabkan masalah kesehatan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan mereka atas daging, suku Eskimo memiliki kemampuan berburu di atas rata-rata. Makhluk yang mereka buru juga gak pandang bulu, asalkan mereka berdaging. Mulai dari karibu, walrus, paus tanduk, sampai beruang kutub. Gilanya lagi nih, hewan ini juga sering dikonsumsi secara ekstrim, seperti gak dimasak. Katanya, makin mentah, maka panas yang ditimbulkan juga makin lama. Cara makan yang ekstrim ini emang kedengaran tabu, tapi bagi orang Inuit yang kebanyakan menganut kepercayaan samanisme, yang didasari kepercayaan pada roh dan dukun sebagai perantaranya, maka semuanya itu sah-sah aja. Jadi bagi kamu yang jijijijian, jadi orang nih, udah jelas gak cocok punya jodoh orang Inuit. Padahal cantiknya orang di sana tuh 11-12 sama dasyataran, yang emang model keturunan dari suku Inuit. Keunikan berikutnya datang dari kegiatan berciuman. Kalau di Indonesia, cuman sih dilakukan secara standar, seperti cipika-cipiki atau cuman langsung. Kalau untuk masyarakat Inuit, cuman itu dilakukan dengan cara yang unik, yang disebut dengan kunik. Salah satunya adalah dengan menggosokkan hidung satu sama lain. Hal ini bisa jadi kebiasaan lumrah, karena fitur hidung orang Inuit yang emang rata-rata mancung, disebabkan adaptasi terhadap suhu dingin. Nah, kalau yang lebih intim, biasanya kunik dilakukan lebih agresif dengan mengendus orang yang kita cintai. Makin dalam cintanya, maka makin intens kunik ini dilakukan. Kunik yang terlihat tidak biasa ini tentu bukan tanpa alasan. Cuman ini dilakukan karena bibir atau lidah yang mengeluarkan liur bisa membeku di suhu tempat tinggal mereka berada. Jadi kalau mau aman, ciumannya dilakukan dengan cara tadi, di mana cuman kulit aja yang ketemu. Oh gitu. Oke, bicara soal hal intim, keunikan lain juga datang nih dari kisah rumah tangga orang-orang Inuit. Bagi para suku Inuit, menikah bukanlah sesuatu yang besar, bahkan harus dibuatkan pesta. Kebanyakan sejoli di suku ini ya, nikah setelah anak pertama dari pasangan tersebut udah lahir. Sebab hal ini seringkali orang kaya Inuit bisa memiliki 2, 3 bahkan lebih istri karena kelahiran anak pertama yang hampir bersamaan. Hmm, gimana itu kedengaran aneh ya? Ya, tahan nafas kamu dulu ya. Hal ini cuma secercah keanehan dan unik dari pasangan suami istri suku Inuit. Hal yang paling aneh datang dari budaya bernama Nang Sagak, yaitu budaya berbagai istri. Ya, seperti namanya, istri orang Inuit bisa dibagi ke pria lain yang dianggap mereka sebagai saudara, besti, sahabat atau semacamnya lah. Hah? Nang Sagak biasanya dilakukan melalui sepengetahuan dukun dan dilakukan jika suami sah dari si istri akan berpergian jauh seperti untuk berburu. Konteks berbagi di sini ya, sampai menghasilkan anak. Jadi, satu istri orang Inuit ini bisa ngelahirin anak dari pria berbeda. Oh. Nah, apakah si suami sahnya kesel? Jawabannya adalah tidak. Karena tindakan yang dilakukan oleh teman berbaginya ini dianggap sebagai kebaikan yang memberikan istrinya obat kesepian. Makanya anak yang dilahirkan sering dirawat seperti anak sendiri. Wow, aneh banget ya. Bahas soal orang Inuit atau Eskimo, mungkin ada aja yang bertanya, lalu bagaimana dengan iglo? Hmm, iya sih. Rumah ini kan memang sering banget digambarkan sebagai tempat tinggal orang Eskimo. Tapi nyatanya iglo ini udah jarang ditemukan di seluruh wilayah tempat orang Eskimo bermukim. Sekarang ya, iglo ini cuma jadi warisan budaya doang yang dipamerin saat ada kegiatan internasional. Contohnya di acara Pufir Nituksno Festival Canada yang diadakan tiap bulan Maret. Nah, dari faktanya lagi, sudah jarang ada orang Eskimo yang tahu cara membuat iglo dengan bener. Bahkan, para pemburu yang dulunya menjadikan iglo tempat tinggal sementara, kini lebih memilih pulang ke rumah setelah mereka berburu. Yah, begitulah perkembangan teknologi. Sedikit demi sedikit hal yang dianggap kuno bisa aja ditinggalkan. Apalagi suhu dalam Eskimo emang masih berbahaya karena di kisaran minus 7 derajat Celcius. Kalau tidur di suhu tersebut, orang-orang bisa kehilangan nyawa. Oke lah, segitu dulu buat video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!